Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 638,524 gram di Mapolrestabes Makassar selasa 19 September 2023. Dalam pemusnahan barang bukti, sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam blender dan dicampur dengan air. Setelah barang haram itu tercampur dengan air, kemudian diblendar dan sabu tersebut dibuang ke dalam kloset. Namun sebelum pemusnahan dilakukan, tim Labfor Polda Sulsel terlebih dahulu melakukan pemeriksaan barang bukti tersebut. Hasilnya barang bukti yang disita dari dua bandar narkoba itu mengandung metamfetamin. Tak hanya itu pemusnahan barang haram itu disaksikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Makassar dan juga diawasi oleh anggota profesi dan pengamanan Polrestabes Makassar. Barang bukti yang dibusnahkan itu disita dari tiga lokasi. Ada dua pelaku yang berhasil ditangkap. Masing-masing berinisial MR 21 tahun dan ZK 20 tahun. Dari penangkapan keduanya, tim opsional satres narkoba Polrestabes Makassar berhasil menyita barang bukti sebanyak 708,285 gram. Ratusan gram narkotika itu kemudian disisipkan untuk dijadikan barang bukti di persidangan. Barang haram tersebut jika dirupiahkan nilainya kurang lebih mencapai 1 miliar lebih. Tak sampai di situ ada pun barang bukti secara keseluruhan yang disita petugas berupa 7 saset plastik sedang berisi kristal bening yang diduga sabu dan 1 bol saset plastik kosong ukuran sedang. Memutus dari jaringan dan menyelamatkan sekurang lebih 3.500 jiwa, khususnya di Makassar Raya. Pasal yang dilaksanakan adalah 1-1-4 ayat 2, subsidir 1-1-2 ayat 2, juntur 55. Undang-undang 35 tentang narkotika. Dari kota Makassar, Muhammad Nur Herald Sulsel melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.